Yuk kita jaga untuk Indonesia Satu dalam perbedaan Berpegang tangan jangan berlari Singkirkan egomu oh kawan Demi negeri ini Janganlah generasi emas Bebas berkarakter itu kita Berjuang dan harus berani Kita terus torehkan prestasi Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila 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 Indonesia sejak dulu kata Tetapi puja-puja bangsa Di sana tempat lahir berat Di huai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata Sungguh indah karena air besar Dia jadikan dia di dunia Ya indah Tuhan Maha Kuasa Bagi bangsa yang memujanya Indonesia ibu berdiri Kau puja kau ku kasihi Tenagamu bahkan ku jiwamu Kupajamu rela ku beri Mohon izin kepada bapak ibu Mari ikut menyanyi bersamakan Tuhan Maha Kuasa 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 Hei sayang, disayang, disana bingung, disini bingung, aduh sayang, disana bingung, disini bingung, hei sayang, aduh sayang. Karena tergodak di jantung hati, sulilang jod enjod. Laju sekali, laju sekali ke Surabaya. Belenok, di pinggir kali, dengar keroncong, senang sekali Belenok, di pinggir kali, dengar keroncong, senang sekali La 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 oh, boleh lupa kain dan baju, jiwa manis unduri sayang La 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 oh, janganlah lupa, janganlah lupa kepada sayang Keladi, dalam amari, yang baik ku diri, yang saya cari Merpati, terbang melayang, cinta sejati, selalu tergaya Kedondok, di atas peti, ini keroncong, mohon berhenti La 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 oh, juker ta Kedondok, di atas peti, yang saya cari Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Ibu. para finalis. Lomba pewarnais. Lomba pewarnais. Lomba pewarna alamis. Lomba pewarna alamis se-indonesia. Tepuk tangan buat kalian semua. Saya harus mengingat. Terima kasih. kepada Mas Margo yang telah menjadi panitia, ketua panitia pameran kali ini terima kasih kepada Mbak Artika seksi acara, Mbak Herni materi, Mbak Mimin Livia dan Vicky yang menjawab 2356 peserta cukup melelahkan tapi semangat kami ketika melihat komentar-komentar dari Bapak Ibu semua gitu ya dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan saya bangga bisa menjadi teman kalian dan bisa sama-sama berkontribusi memberikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia, memberikan makna gitu ya Menyongsong hari esok itu salah satu lukisan Basuki Abdullah yang dipilih oleh Ibu kurator kita yang cantik gitu ya Mbak kurator kita Mbak Gisanjaya sebagai tema pameran hasil karya lomba menggunakan pewarna alam sebagai bentuk refleksi krisis iklim yang berhasil dilukiskan oleh siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia tingkat SD, SMP, SMA sebanyak 2356 siswa dari Aceh sampai Papua jadi cukup penyebarannya sangat signifikan kalau kita hitung ada 170 kota kabupaten yang ikut serta dari tanggal 11 Agustus sampai 21 September dan kali ini Bapak Ibu akan menyaksikan 45 karya terpilih yang dipilih oleh Dewan Juri bersusah payah berhari-hari sampai matanya berpicing-picing gitu ya terima kasih kepada seluruh Dewan Juri untuk menghasilkan 45 finalis yang adik-adiknya hadir di tengah-tengah kita tepuk tangan buat mereka pameran kali ini bertajuk menyongsong hari esok refleksi krisis iklim melalui karya seni sebelum kegiatan ini kami juga telah melakukan kegiatan sosialisasi lomba workshop kegiatan kolaborasi dengan masyarakat yaitu program Musbadul Ex Rukun Warga jadi terima kasih Bu RW ini adalah hasil karya Musbadul Ex Rukun Warga dan penghijauan di samping museum serta di balai warga jadi kita mengajak masyarakat untuk berkolaborasi terima kasih dukungannya Bu RW Bu Odi Pak Hamid yang juga tetangga museum terima kasih dukungannya karena museum Basuki Abdullah mungkin salah satu museum yang terletak di tengah-tengah masyarakat jadi hubungan ini harus harmonis karena kalau setiap acara Pak izin kita numpang di jalanan warga Pak jadi kalau bisa mungkin samping kanan samping kiri dibuat perluasan izin Pak terima kasih pesan sponsor sekalian mumpung banyak yang dengar oke terima kasih juga kepada Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta yang telah membantu kami dalam proses penghijauan kemudian acara selanjutnya kita ada polling di www.musiumbasukiabdullah.id jadi bisa diikuti pollingnya nanti ada karya adik-adik sekalian terus kemudian ada kegiatan baru museum Basuki Abdullah seru diskusi bersama finalis dan guru seni budaya se-Indonesia kemudian nanti hari ini kita semua akan melihat pameran yang akan dibuka oleh Pak Pustanto akhir kata terima kasih untuk semua yang telah menyukseskan mendukung acara ini terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua yang hadir disini terima kasih atas doa-doanya dukungannya kontribusinya semoga yang maha kuasa membalas kita semua memberikan keberkahan buat kita semua dan kesuksesan buat kita semua sehat selalu sehat selalu bahagia selalu saya mau pantun boleh ya dicakepin minta tolong jalan-jalan ke museum Basuki Abdullah ingin berlama-lama melihat karya semoga acara ini membawa berkah membawa kesan yang penuh makna terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Lutfiah telah disampaikan berbagai macam kegiatan dan acara untuk menyampaikan acara hari ulang tahun Musi Basuki Abdullah kemudian selanjutnya ada pengantar kuratorial oleh Ibu Gisanjaya untuk itu Ibu Gisanjaya dipersilahkan Selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian saya tanpa berlama-lama Bapak Ibu terima kasih banyak tadi sudah disebutkan satu-satu sama Mbak Upi jadi pengantar kuratorial ini memang gagasannya dari isu krisis iklim yang saat ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia nah memang apakah kita ini dapat menyongsong hari esok yang lebih baik gitu dari gagasannya Pak Basuki Abdullah kita dapat merefleksikan diri gitu apakah kita ini dapat menyongsong hari esok tanpa kita harus menjadi diri sendiri dan kita bergotong-royong bersama-sama untuk membantu menyelesaikan krisis iklim ini dari saya adik-adik luar biasa sekali tepuk tangan untuk adik-adik dan memang saya akui merespon lukisan dengan medium pewarnan alami memang tidak mudah tapi saya percaya adik-adik Indonesia itu luar biasa pintar sabang sampai merauke saya pun serta para dewan juri juga belajar karena kami mempelajari pewarnan alami dari darah mereka masing-masing gitu jadi selamat bagi adik-adik yang belum karyanya dipamerkan tetap semangat akan ada nanti next selanjutnya untuk lomba-lomba selanjutnya baik itu saja yang bisa saya sampaikan bagi saya dan juga mungkin ibu bapak sekalian adik-adik mari kita memerdekakan dunia dari krisis iklim merdeka terima kasih beri tepuk tangan yang meriah untuk ibu Gisanjaya dan kemudian yang ditunggu-tunggu pengumuman pemenang oleh dewan juri untuk itu kepada dewan juri dipersilahkan maju ke depan untuk ibu Gisanjaya Bapak Tisna Sanjaya dan Bapak Suroso selaku dewan juri untuk menyampaikan para pemenang selamat menikmati oke untuk pemenangnya akan langsung saya bacakan kita mulai dari SMA oke dibacakan oleh para juri dari SMA terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swatsyatsu Namun Budaya Sampurasun Amin Haturnuhun Kasadayana Anuparanto Sumping Dina Acara Thank you so much for all come here Thank you Sean for your coming here Simkure iya ya merasa banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Ibu G ilmu-ilmu yang didapatkan justru dari para peserta karena mengirimkan dokumentasi ya film proses kreatif tidak hanya penciptaan karya dari para siswanya saja tapi kolaborasi dengan keluarganya ini adalah karya kolektif dari masing-masing peserta yang luar biasa ini dokumentasi ini harus dikumpulkan ya Buya Pak Putus Tanto ini luar biasa dan saya akan menyampaikan para pemenang dari mulai harapan 2 oh ya pemenang kategori SMA harapan 2 namanya Berylian Felicia Purnomo dari SMA Negeri 1 Bojonegoro ada? orangnya hadir langsung dulu ya oh ya selamat harapan 1 namanya Ranaya Safa Normaulida dari SMK Negeri 2 Jepara ada? ada Ranaya bagi Ranaya Syafanur boleh langsung naik ke atas panggung Ranaya oh ini dia ya selamat selamat ya deh sukses Ranaya dan juara ketiga Arizal Zainal Betas SMK Negeri 10 Makassar so wide jauh banget dari Makassar Nusantara oh iya iya kalau lihat filmnya dokumentasinya prosesnya wah ini performant art keren ini dia orangnya dasar lalu juara dua ya juara dua Ega Sifah Santana itu SMK Negeri 1 Kuta Selatan ada Ega Sifah Santana sekolah mana SMKN 1 Kuta Selatan untuk Ega Sifah Santana boleh langsung naik ke atas panggung sudah ada Ega Sifah Santana ada oh itu dia Maka Kapayun silahkan ke depan namanya Ega Sifah Santana hadir hadir tidak sekali lagi untuk Ega Sifah Santana boleh langsung naik ke atas panggung oh belum ada baik baik kita selanjutnya dan inilah juara pertama Mahirah Faikoh Mabru Kah SMA Lab School Jakarta Mahirah Faikah Mabru Kah SMA Lab School Jakarta wah perempuan Alhamdulillah sukses ya Selamat 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 Sebelah sana Sekarang SMP ya Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fatisna pakai bahasa Sunda saya sebenarnya ingin bahasa Jawa tapi gak enak hati takut banyak gak ngerti nanti gak apa-apa baik Bapak Ibu sekalian adik-adik peserta Lomba Mewarna dengan menggunakan bahan pewarna alami yang saya hormati sekarang giliran saya untuk menyampaikan lima pemenang untuk kategori SMP dalam Lomba Mewarna menggunakan bahan pewarna alami baik akan saya sampaikan langsung saja mulai dengan pemenang harapan 2 pemenang harapan 2 peserta yang terpilih adalah nama Priyanka Chopra Valonki Kristanto SMP Negeri 79 Jakarta Selamat Selamat Oh yang SMA Oke Ini yang Priyanka Chopra Ya Oke selamat Nangis Nangis Oke seneng ya Baik Lanjut ya Berikutnya Berikutnya untuk pemenang harapan 1 kategori SMP Pemenangnya jatuh kepada Azam Sahidul Hak dari SMP CLB Negeri Cilacap Selamat si Amia Selamat Keren Itu tadi untuk 2 pemenang harapan 1 dan harapan 2 kategori SMP Selanjutnya akan saya bacakan pemenang ketiga kategori SMP Pemenangnya adalah Adelia Rianita dari SMP Negeri 1 Malang Ada? Silahkan untuk maju ke panggung Adelia Rianita SMP Negeri 1 Malang Ini dia Adelia Rianita dari SMP Negeri 1 Malang Pemenang ketiga Lanjut Baik Selanjutnya untuk juara Pemenang kedua pemenang kategori SMP Pemenangnya adalah Prita Abista Velma Zora SMP 1 Kali Wungu Kudus Jawa Tengah Ya Prita Abista Velma Zora dari SMP Negeri 1 Kali Wungu Kudus Jawa Tengah Dan Sekarang Pemenang Kategori SMP Juara pertama Tarik nafas dalam-dalam Para nominator Baik Pemenang kategori SMP Sudah saya bacakan Dan selanjutnya untuk Pemenang SD akan dibacakan oleh Mbak G Terima kasih Pak Suroso Terus terang kami bertiga sebagai dewan juri cukup sulit memilih karena adik-adik seluruh Indonesia ini luar biasa Dan Saya akan membacakan Pemenang kategori SD Dari harapan 2 terlebih dahulu Jatuh pada Nathifah Rashina Muhsin SDIT Insan Cendekia Jayapura Apakah Hadir? Hadir? Oke Beri tepuk tangan Buat Nathifah Harapan satu saya lanjutkan yaitu jatuh pada Kayana Putri Nugraha SD Cahaya Bangsa Utama Yogyakarta Baik Kita masih ada tiga juara lagi Juara ketiga Pemenang Lomba Kategori Tingkat SD Jatuh pada Jaden Andreas Morpo School Bali Juara kedua Jatuh pada Syakira Putri Fatisha SD Mohamadia Palembang Ini yang pakai lagunya Teng 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 Lagu Chinese Baik Tanpa berlama-lama lagi Dan ini yang Terakhir Juara pemenang Kategori tingkat SD Jatuh pada Florenza Feredilia Savera Wibowo SD Katolik Santo Petrus Tuban Bapak Suroso Patisna Kita ke tengah dulu Karena disini Juga ada yang Spesial Saya tengah ya Pak Bapak Kita sebenarnya Disini Belum pernah Woro-woro ya Pak Tentang Pemilihan Satu Dari Semuanya Dari 90 Nominasi Jadi Kami bertiga Biar kayak Word-word gitu Pak Satu Dua Tiga Karya Favorit Pilihan Dewan Juri Jatuh pada Igusti Ayu Mirah Jelantik SMP Sembilan Den Pasar Selamat ya Kamu sodara Manilu Jelantik Bukan Selamat ya Jangan nangis Jangan nangis Aduh kok nangis Senang ya Senang Senang Harus senang Untuk para pemenang bisa langsung mengabadikan momennya terlebih dahulu Foto bersama Dan kemudian informasi untuk para hadirin Ada sedikit fakta menarik terhadap piala yang akan diberikan Karena piala penghargaan dibuat dari limbah plastik yang diolah kembali Buncis Buncis Nyengir dong nyengir Buncis Ya Apa pembagian sertifikat Oh Patisna Monggo Patisna Pembagian sertifikat Oke Untuk nama-nama yang disebutkan boleh langsung menuju ke depan Silahkan Bapak Pustanto Bu Umi Bowo silahkan maju ke atas panggung Untuk memberikan hadiah Serta pelakat dari Museum Basuki Abdullah Ibu Maifah Salma Pak Joko Pak Hamid Monggo kita berikan hadiah masing-masing Biar kita nanti foto bersamanya Langsung kame-kame Oh iya Ibu Sidawati juga kita persilakan untuk memberikan hadiah Gantian ya Mbak Tika Oke selanjutnya untuk juara berapa Mbak Tika Juara tiga kepada Pak Pustanto dipersilakan Memberikan hadiah Memberikan hadiah kepada juara tiga Juara tiga yang mana Juara tiga Oke di sebelah sini juara tiga Oke Juara dua dulu ya Juara dua Habis itu juara tiga Kepada siapa Mbak Juara tiga Juara tiga Siapa Mbak MC Arizal Zainal Betta Dari SMKN 10 Makassar Arizal Zainal Betta Juara tiga Oke kemudian juara berapa lagi Mbak Artika Harapan satu kepada Ibu Umi Diperkenankan untuk memberikan hadiah Juara harapan satu Ranaya Syafanor Maulida Juara harapan satu Oke kita abadikan dulu satu-satu Selanjutnya juara harapan dua kepada Bapak Hamid Muhammad Bisa memberikan hadiah Harapan dua jatuh kepada Berylian Felicia Purnomo Berylian Oh juara satu SMA saja ya SMP ya Juara satu SMP Juara satu SMP Aisyah Raufatul Rizkiyah Ini kepada Pak Hamid Terima kasih Pak Hamid Dami ceknya Jangan lupa dami ceknya nanti bisa ditukarkan ke Panitia Uang pembinaan Sejumlah berapa juara SMP Oke kita abadikan juara satu Ini Bapak Hamid Muhammad Tetangga Museum Basuki Abdullah Sekaligus staf ahli Menteri Mas Nadiem Makarim Oke berikutnya Juara dua kepada Ibu Maifah Salma Dipersilakan untuk memberikan hadiah Kepada Prita Abista Felma Zora Dari SMP Oke Silakan foto Terima kasih Ibu Maifah Salma Juara tiga Dari mana juara tiga Mbak Kepada Mas Bowo dipersilakan untuk memberikan hadiahnya Juara tiga tingkat SMP jatuh kepada Adela Rianita Iya Pak Joko gak kelihatan Dari SMPN Satu Malang Oke juara harapan satu ya Setelah ini juara harapan satu Harapan satu kepada Azam Syahidul Hak SMPLB Negeri Cilacap Kepada Ibu Sidawati Dipersilakan untuk memberikan hadiah kepada Azam Silakan Ini Ya Terima kasih Ibu Sidawati putri dari Basuki Abdullah Jangan lupa diabadikan tim dokumentasi Kita foto dulu Ibu Sidawati Sama Azamnya Silakan tim dokumentasi Juara harapan dua Kepada Bapak Joko Matsono Kami persilakan Atas nama Atas nama Priyanka Chopra Valoni Kris Tanto dari SMPN 79 Jakarta Oke Oke kita lanjut juara Juara satu dari kategori SD Ada Florenza Fredeline Safiera Wibowo Dari SD Katolik Santo Petrus Tuban Kita undang Ibu Ketua Warlami Ibu Mira Ibu Mira boleh ikut memberikan hadiah Karena Warlami sebagai salah satu juri Di lomba kali ini Kepada Ibu Mira Dipersilakan Siap Dipersilakan Ibu untuk memberikan hadiah kepada Florenza Fredeline Safiera Wibowo Selamat Adik Oke nanti kita foto bersama Silakan Adik Mungkin Ibu Mira bisa kita kesini dulu Sebelum nanti ke foto bersama Oke Untuk juara dua Silakan Adik Buat adiknya dibawa hadiahnya sayang Hadiahnya lupa dibawa Oke Untuk juara dua kita undang Ibu Wilda dari Kepala UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah Dipersilakan Juara dua Juara dua jatuh kepada Syakirah Putri Fatisha Dari SD Muhammadiyah 6 Palembang Wilda Oke diabadikan Untuk juara tiga kami undang Bu Endeng Monggo Bu Untuk memberikan hadiah Biar kita nanti semua foto sama-sama disini Dilanjutkan juara ketiga oleh Jayden Anders dari Morfo School Bali Jayden Silakan Jayden di tengah-tengah Jayden Ibu Monggo Iya Iya siap Oke ini juara tiga Juara harapan satu kami undang Ibu RW 05 Untuk memberikan hadiah Juara harapan satu jatuh kepada Kayana Putri Nugraha Dari SD Cahaya Bangsa Utama Yogyakarta Siap Oke kepada Mas Nabil Mohdor Boleh ikutan memberikan hadiah Kepada juara harapan satu Sini di tengah-tengah sayang Juara harapan dua Harapan satu bukannya Harapan dua Mas Nabil Mohdor Buncis Buncis Iya Tata ini ya Silakan Juara harapan dua kepada Mas Nabil Mohdor Dan juara harapan dua Kategori SD Jatuh kepada Nadifa Rahnia Muhsin Dari SD ITA Insan Cendikia Jayapura Silakan adik Jayapura Mas Nabil Silakan Di tengah-tengah adik Ada di tengah-tengah Iya Hadiahnya dari Mas Nabil Mohdor Di foto sama Om Ganteng Oke Terakhir untuk Mbak Gie Memberikan hadiah Kepada pemenang favorit Oke Untuk karya favorit Pilihan Dewan Juri Jatuh kepada Igusti Ayumira Jelantik Dari SMPN 9 Denpasar Kepada Adik Igusti Nilo Jelantik Dipersilakan Karya favorit Ada dummy checknya Dan sertifikat Nanti kita foto bersama ya Bapak Ibu Mbak Livia mohon Diaturin Oke Udah semua adik-adik Yuk kita foto bersama Adik-adiknya mungkin Bisa dibawa Ya adik-adik Nanti hadiahnya Oke yuk Yuk ikutin kakaknya Ikutin arahan kakaknya Kita foto bersama ya Oke Kita foto bersama ya Turun lagi ke bawah Yuk sayang turun lagi Ayo ayo ke depan Maju ke depan Adiknya turun lagi ke bawah Nah Livia ini Livia Yang SMA Yang SMA Adiknya mungkin Yang SMP turun Satu lagi kali Ya Nah Terus kakak SMA nya Di sini Serah kanan Ibu Oh jadi adik-adiknya dulu Oh Oh barang-barang ya Geser sayang Oh kepentok tiang Oh iya maaf-maaf Ya geser Senyum ya Senyum ya Cukup Aman Tiga Dua Satu Bunci Tiga Dua Satu Oke Pala hadirin Boleh sekali lagi Tepuk tangan yang meriah Untuk para juara lomba Selamat ya Adik-adik Sebelum itu Dilanjutkan lagi Untuk para finalis Maju ke depan Untuk diberikan foto bersama Untuk foto bersama Untuk bapak ibu Boleh kembali ke tempat Adik-adik tetap di Panggung ya Adik-adik yang belum menang Tidak boleh patah semangat Terus berkarya terus Kita memerdekakan Dari krisis iklim Semangat semuanya Semuanya kan pameran Ya Udah Sebelumnya mohon maaf Kepada tamu undangan Dengan mobil plat merah AA 1004XB Untuk memindahkan mobil Karena menghalangi Pemilik rumah yang ingin keluar Jadi Dimohon untuk Tamu undangan Yang memiliki mobil plat merah AA 1004XB Untuk memindahkan mobil Karena menghalangi Pemilik rumah yang ingin keluar Terima kasih Para pemenang Boleh silahkan turun dulu Ya Kita akan bergantian foto Ya Silahkan duduk kembali ya Thank you bro Ya terima kasih ya adik-adik ya Kita gantian foto ya adik-adik Oke Para finalis kita foto bersama ya Oke Untuk para finalisnya Boleh aku bacain Namanya satu-satu Jadi tolong langsung Maju ke depan ya adik-adik Yang pertama Ada Ashila Aljaneta Catherine Angela Yang Afilia Farzana Kreatifani Lamia Asma Fauzia Jazzy Titanium Ajwa Harta Dinata Agustino Baik Untuk para pemenang Boleh turun panggung Karena mau diisi dengan para finalis Untuk para pemenang Boleh turun panggung Dilanjut dengan Brigita Naomi Laraswati Budiman Kepada para finalis Naik ke atas panggung Diandra Alvenia Ariyani Alina Lovita Setiawan Niswah Konita Baik Ibu Garneta Joy Pasali Para pemenang terima kasih Nanti kita foto bersama lagi Di akhir sesi acara Terima kasih para pemenang Nanti kita foto sesi bersama lagi Ini adalah para finalis SD Para finalis tingkat SD Oke kepada Oke kepada Mbak Gisanjaya Dipersilakan untuk memberikan Dami cek dan sertifikat Kepada para finalis tingkat SD Iya foto dulu Oke kepada para finalis Nanti kita foto bersama Dengan Mbak Gia Nanti ke tengah Nanti ke tengah Jadi jelek ya Yaudah majuan aja Majuan ke bawah Oke baik foto bersama Dengan Mbak Gia Diabadikan Biar semuanya kelihatan Untuk berfoto Ayo kepalanya Ayo kepalanya Atau bagi di pinggirnya Di atas pinggir Atau di atas tengah Baik Informasi satu lagi Saya ingin sampaikan Jika ada finalis Atau pemenang Yang tertinggal Handphonenya Boleh langsung menghubungi MC saja Karena telah disimpankan Jadi kalau misalkan Ada handphonenya yang tertinggal Atau hilang Boleh langsung menghubungi aku Oke beri tepuk tangan Sekali lagi Untuk para finalis Dari kategori SD Karena telah menghasilkan Karya-karya yang menarik Dan indah pastinya Selanjutnya Untuk finalis Kategori SMP Boleh langsung naik Ada Alia Janita Zalfarianti Aisyah Nashwanaila Ashraf Najib Wira Susanto Catherine Gissel Gunawan Evalet Fait Samagim Hasna Hafizah Habsari Jonathan Maranta Utomo Mariam Azahra Mirya Isyadila Dan Trah Janit Traloka Weninggali Selanjutnya Untuk Bapak Suroso Boleh langsung naik Ke atas juga Untuk foto bersama Finalis Kategori SMP Pada finalis SMP Dipersilahkan maju Ke atas panggung Kepada finalis SMP Dipersilahkan maju Ke atas panggung Disebutkan kembali Kalian Mbak Oke Trah Jenit Traloka Weninggali Mirya Isyadila Mariam Azahra Jonathan Maranta Utomo Hasna Hafizah Habsari Evalet Fait Samayim Catherine Gissel Gunawan Ashraf Najib Wira Susanto Aisyah Nashwanaila Dan Alia Juneta Zalvarianti Kepada yang belum naik Ke atas panggung Dipersilahkan finalis SMP Finalis dari SMP Dipersilahkan naik Ke atas panggung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik untuk adik-adik Boleh maju ke depan sedikit Untuk berfoto bersama Biar bisa diabadikan Momennya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke beri tepuk tangan yang meriah Untuk para finalis kategori SMP Selanjutnya Untuk para finalis kategori SMA Boleh langsung maju ke depan Ada Bagasatrio Yono Ada Bagasatrio Yono Banyu Biru Kusuman Stosmo Adanya Kenaya Belenda Apgar Yang Klarin Maharaya Ketut Roni Sugiyana Iwayan Gede Suwarta Dharma Kadek Restuadi Dharma Putra Nikadek Keira Anggreina Dan Talita Dwi Cinta Naura Untuk Bapak Tisna Sanjaya Boleh naik ke atas panggung Untuk mengabadikan Momen ini bersama Aku boleh sebut sekali lagi Untuk Talita Dwi Cinta Naura Nikadek Keira Anggreina Kadek Restuadi Dharma Putra Iwayan Gede Suwarta Dharma Iketut Roni Sugiyana Klarin Maharaya Belenda Apgar Yang Adanya Kenaya Banyu Biru Kusumastomo Bagasatrio Yono Untuk naik ke atas panggung Siapa? Siapa? Isper Banyu Pemakasatrio Yono Banyu Hade Menyebabkan dishwasian di 2019 J 없는 Dari Banyu Berikan tepuk tangan yang meriah bagi para finalis kategori SMA. Selamat untuk adik-adik kategori SMA sebagai finalis lomba dan mungkin adik-adik boleh langsung maju ke depan untuk foto bersama. Boleh maju ke depan ke tangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk adik-adik boleh kembali lagi ke kursinya. Oke baik para hadirin semua telah disebutkan para pemenang lomba serta finalis. Maka dari itu sekarang kita masuk ke acara pembukaan sekaligus sambutan pameran oleh koordinator museum dan galeri Bapak Pustanto MM. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dan yang lebih dari itu tentunya salam sehat untuk alam kita. Dan ini saya pikir penting. Pertama-tama tentunya izinkan saya menyapa, siapa dulu yang harus saya sapa ini ya. Tentunya yang pertama Mbak Sisilia Sidawati, Mbak Suki Abdullah. Tentu saya harus menyampaikan yang pertama ke beliau sekaligus laporan. Jadi atas kepercayaan almarhum sekaligus keluarga, rumah, dan sebagian koleksi diserahkan ke kami. Dan sudah sekian tahun yang akan datang. 22 tahun ya kalau tidak salah ya. Benar, 24 berarti. Jadi 24 tahun kita sudah menerima hibah itu. Alhamdulillah bisa kita kelola dengan baik. Dan bisa kita kembangkan ke sayap kiri. Kita naikkan ke lantai tiga. Dan kita isi dengan seluruh aktivitas. Termasuk aktivitas kali ini atas respon. Sesuai semangat Pak Basuki. Yaitu menyongsong hari esok. Saya juga enggak tahu dulu Pak Basuki kalau punya pemikiran kayak gitu. Kira-kira itu yang dimaksud kayak apa. Kemarin kami dengan Mbak Gik mencoba bongkar-bongkar ketemu judul itu. Terima kasih untuk Ibu Sisilia. Dan tentunya salam untuk keluarga. Yang berikutnya tentunya teman-teman di MCB. Mbak Umi, Mas Bowo, Mas Dari, Mas Jarot, apa lagi ya? Mbak Uti, dan yang lain-yang lain. Termasuk teman-teman musyum Basuki Abdullah. Yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini. Alhamdulillah menurut saya sukses. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman musyum Basuki Abdullah. Yang kedua tentunya para senior kami yang ikut merintis dan membesarkan Basuki Abdullah musyum. Mas Joko Matsono, Bu Maefa, Bu Uti, sebelumnya siapa lagi? Bu Umi. Jadi sudah empat Mbak Sisilia, ini saya laporkan empat kepala, hadir semua. Dan ikut merawat dan mengembangkan musyum Basuki Abdullah dengan baik. Tim inti kami, Mbak Gik, yang Alhamdulillah bisa merespon provokasi kami. Ada cerita menarik ini sebelum kejadian ini. Jadi waktu itu sudah menentukan tema dan judul ya. Di tengah jalan saya putus karena saya ingat sama Mas Bowo kita sama-sama menentukan empat tema yang harus kita respon musyum dan cagar budaya. Dan salah satunya kebetulan yang dipilih Mbak Gik adalah terkait krisis iklim. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Mbak Gik dan kawan-kawan. Dan ini satu bukti kerja yang sangat luar biasa. Waktu itu sebenarnya sangat pesimis sekali. Ide muncul deg-degan, target seribu itu pun pesimis gitu ya. Namun apa yang terjadi atas kerja beliau Mbak Gik ini bisa mencapai target peserta itu 2.356. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Gik dan tepuk tangan untuk para peserta lomba. Yang berikutnya tentunya para Dewan Yuri, Kang Tesna yang sangat menginspirasi tentunya. Saya langsung sebut ketika Mbak Gik siapa kuratornya? Kang Tesna. Soalnya inget jengkol itu inget Kang Tesna. Sangat, ya inget jengkol, inget jengkol. Dan dia pewarna atau material-material karya seni rupanya sangat Indonesia sekali. Saya inget Kang Tesna karena inget jengkol. Dan beliau sangat luar biasa memperjuangkan material yang asli Indonesia menjadi material untuk karya-karya seni rupa yang akhirnya Mas Tesna dan Indonesia mendunia. Nah ini yang penting. Tepuk tangan untuk Kang Tesna. Berikutnya tentunya Mas Suroso dan Adiata Ketua Warlami. Mana ya? Kumari. Sudah kontur ya? Ya. Terima kasih Mas kontribusinya. Kami sudah berkali-kali bergandengan tangan dengan beliau. Dan ini saya pikir satu visi kita bersama-sama ya Mas ya. Untuk acara ini dan kami memang menindaklanjuti ide sampeyan. Atas kesadaran kita bersama, iklim kita memang harus kita rawat dengan kondisi yang seperti ini. Ini harus kita kembalikan, kita berusaha bareng-bareng, kita harus mengajak seluruh stakeholder yang ada di kita. Dan ini lebih dari itu tentunya generasi muda kita. Para peserta ini yang hadir pada saat ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para peserta lomba. Halo, tepuk tangan. Para pendamping, para orang tua yang telah disusah payahkan oleh Mbak G. Karena atas ide Mbak G ini, kalau saya melihat video-video yang dikirim itu, benar-benar merepotkan orang tua, guru, tetangga, keluarga. Di ujak, diajak untuk ngulek, kunyit, apa lagi Mbak? Ngulek, cuci, pokoknya bahan-bahan yang dimungkinan jadi pewarna itu diulek untuk membuat karya seni rupa. Waktu itu saya debat dengan Mbak G ini kira-kira support materialnya apa? Apa canvas, apa kertas, apa kayu, apa? Ternyata sangat fleks, sangat macam-macam ya. Dan ini Alhamdulillah responnya ide-ide kreatif itu. Dan yang berikutnya tentunya saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Semua yang hadir di sini adalah pemenang. Soal juara satu, juara dua, juara tiga, harapan satu, harapan dua itu, karena yurinya bingung aja ini sebenarnya. Kalau yurinya enggak bingung, pasti enggak ada juara satu, juara dua, juara tiga, semuanya menang. Karena memang karya seni rupa semestinya tanpa jenjang ya Pak ya. Tapi Alhamdulillah kesepakatan itu sudah kita buat dan akhirnya melahirkan para pemenang-pemenang. Dan tentunya meskipun finalis ini tanpa membawa piala dan piagam dengan status yang pemenang ini tadi, kami harapkan ini terus akan belajar dan belajar terus karena ke depan akan ditunggu terus proses berkarya prestasi-prestasi adik-adik kita, anak-anak kita ke depan. Tadi Pak Hamid sudah wanti-wanti ke saya. Pak, Mas, jangan lupa segera para pemenang, Mbak Uti, daftarkan ke Badan Talenta Nasional Indonesia di Srengseng. Karena ini nama-nama ini akan dipantau terus. Akan dipantau berikutnya jadi apa, masih sesuai jalur apa enggak, nanti ada tukang semperitnya meluruskan supaya menjadi orang-orang hebat seperti yang kita harapkan. Pak Ibu sekalian, tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu RW dan Ibu-Ibu yang lain yang telah mendukung acara ini dengan baik. Bapak Ibu yang lain, Pak Mulyadi dari Pol PP Jakarta Selatan. Oh, Kecamatan. Matur Ngun, terima kasih atas kehadiran dan supportnya Pol Sek juga tadi saya lihat di luar ada. Terima kasih semua dan seluruh lingkungan yang ada di sini, terima kasih direbutkan Mbak Uti dan Museum Basuki Abdullah. Semoga tidak kapok dan ke depan kita akan selalu kolaborasi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ki, Mbak Uti, terkait acara ini adalah atas respon yang terjadi selama ini. Termasuk Mbak Ki ini orang yang paling ngayel. Saya enggak mau tendanya, enggak kelihatan mataharinya. Pokoknya tendanya harus jadi kita harus sama-sama merasakan inilah kondisi yang terjadi saat ini. Jadi tenda transparan ini juga jadi pertimbangan Mbak Ki. Jadi kita akan merasakan kehangatan bersama-sama, semestinya harus seperti apa kita harus rasakan saat ini, sehingga kita harus berbuat ke depan seperti apa. Jadi terima kasih banyak ide yang menginspirasi dari kurator dan kita sudah lakukan bersama-sama. Dan tentunya dari Museum dan Cagar Budaya mengucapkan terima kasih pertama kepada kurator ke Mauti dan teman-teman Museum Basuki Abdullah. Dan seluruh warga sini, Bu RW, Maturnuun, terima kasih terakhir merespon kali ini. Dan tentunya semangat kita berkelanjutan melalui lomba. Karena kita akan tanamkan seluruh ide-ide kita dipraktekan oleh anak-anak kita. Kita tentunya akan mengedukasi ke depan bagaimana semestinya institusi seperti Museum Basuki Abdullah yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang telah banyak melahirkan, Mas Joko tadi sudah bilang banyak melahirkan tokoh-tokoh penting. Dan kita wadai, Mas, kita aman. Para pemenang-pemenang koleksinya kita simpan, nanti akan kita agendakan khusus. Para pemenang diagendakan, termasuk alumni-alumninya, Mbak. Alumni-alumninya dipanto, syukur juga dibuatkan agenda supaya ini akan berkelanjutan terus. Dan berikutnya tentunya tamu undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepala Taman Budaya Kalimantan Tengah, terima kasih. Wilja dan Mas Doni dan teman-teman, terima kasih telah merespon ini semua. Mari, seperti yang disampaikan Mbak Agi tadi, memerdekakan bumi yang kita tempatkan ini dengan tentunya sesuai alurnya. Kita tugasnya merawat, jangan mengotori, jangan merusak, dan tentunya dengan kondisi yang selalu berkembang dan berubah ini. Atas nama Museum dan Jagar Budaya, saya mewakili Pak Mahendra, PLT Kepala Museum dan Jagar Budaya, mengucapkan terima kasih dan selamat kepada semuanya. Dan dengan izin Bapak-Ibu sekalian, maka pameran yang mengambil tojok sosok penyongsong hari esok refleksi krisis iklim melalui karya seni lukis secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dibuka. Terima kasih, selamat mengapresiasi ke karya-karya anak-anak kita yang sangat luar biasa. Ada 45 karya yang ada di dalam dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh memberikan simbolis terlebih dahulu untuk mencarat kanvas dengan kuas, kemudian untuk kepada tiga juri, boleh dipersilakan naik juga. Untuk Bapak Tisna Sanjaya, Bapak Suroso dan Ibu Gisanjaya, serta Ibu Cecilia Sidawati untuk membuka acara ini. Kepada Ibu Umi, Ibu Maefa, Pak Joko, Mas Bowo, Mas Jarot, boleh naik juga ke atas panggung, Mbak Pak Hari juga kami persilahkan. Kepada Ibu Lutfia Rahma, silahkan. Dimulai dari Pak Pustanto, kami persilahkan. Itu dari kunyit, Pak. Yang ini dari kunyit. Untuk informasi yang ini kunyit, ini ada daun sujis, ada buah naga, sama kopi. Para hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan acara kali ini. Selanjutnya Ibu Cecilia Sidawati, kami persilahkan Bu. Selamat menikmati. Yes, tepuk tangan sekali lagi untuk para hadirin. Selanjutnya Bapak Suroso kami persilahkan Pak. Selamat menikmati. Siap selanjutnya Mbak Gisanjaya, kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah juga untuk Ibu Gisanjaya. Selamat menikmati. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Gisanjaya, dilanjutkan lagi. Dilanjutkan oleh Bapak Tisna Sanjaya, kami persilahkan Pak. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para hadirin. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Beri tepuk tangan yang meriahkan. Beri tepuk tangan yang meriahkan. Beri tepuk tangan yang meriahkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh mantan kepala museum kita. Ada Ibu Umi, lalu Pak Joko, dan Bu Maifah silahkan. Boleh bertiga biar romantis. Silahkan Pak bertiga Pak. Pak Joko silahkan Pak. Tepuk tangan sekali lagi semuanya. Selanjutnya Mas Bowo, Pak Hari, dan Mas Jarod. Kami persilahkan. Kepada Ibu Kepala Taman Budaya Kalimantan Tengah. Kepada Ibu Wilde, kami persilahkan naik ke atas panggung, Bu. Kepada Bapak Doni, kami persilahkan. Dan Mbak Arung, juga kami persilahkan. Bapak Wito, silahkan Pak. Bapak Leggerak. Kepada Ibu Nova, kami persilahkan. Kepada Ibu Sudan. Kepada Ibu Pro 4000, My Selanjutnya mungkin Ibu Wilde silahkan bisa mengikuti. Mas Doni kami persilahkan untuk bergabung juga. Mas Doni kami persilahkan, silahkan. Ya silahkan. Selanjutnya yang terakhir kepada Kepala Unit Museum Basuki Abdullah, Ibu Lutfiya Rahma. Kepada Bu Arum lalu Mas Bilmudor kami persilahkan juga untuk ikutan. Ya bertiga ya. Kepada Ibu Ati dari Sumpah Pemuda, kami persilahkan Ibu, Bu Ati dari Sumpah Pemuda. Bu Endang juga boleh langsung. Terima kasih telah menonton! Kepada Ibu RW Cilandak, kami persilahkan Ibu, Ibu Kania, silahkan. Ibu RW Cilandak, silahkan. Selanjutnya dikembalikan kepada MC. Oke, untuk hadirin sekalian boleh berikan tepuk tangan yang merias sekali lagi. Dan dengan ini... Mungkin untuk Bapak Ibu yang salah di depan... Beli tepuk tangan untuk Ibu RW 05! Untuk Bapak Ibu yang di depan, boleh mengabadikan momen ini terlebih dahulu untuk foto bersama. Dengan ini dibukalah pembukaan pameran Hood Museum Basuki Abdullah dengan tema... Menyongsong hari esok refleksi krisis iklim melalui karya seni lukis. Beri tepuk tangan yang merias sekali lagi. Oke, untuk itu... Untuk para hadirin, maka boleh langsung masuk ke dalam venue untuk melihat pameran seni. Jadi ada per batch untuk Bapak Ibu. Jadi untuk 50 orang pertama boleh langsung masuk ke dalam. Seperti itu. Terima kasih. Untuk 50 orang pertama terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjut 50 lagi. Jadi yang pertama untuk kursi terdepan terlebih dahulu, 50 orang untuk masuk. Kemudian dilanjutkan 50 orang lagi untuk loter selanjutnya. Untuk yang lain boleh duduk terlebih dahulu untuk menunggu loter selanjutnya. Karena setiap loter yang masuk hanya diperbolehkan 50 orang. Untuk para hadirin boleh duduk terlebih dahulu. Karena masih ada loter pertama untuk 50 orang pertama. Akan dilanjut loter kedua. Dan akan diinfokan terlebih dahulu. Jadi untuk para hadirin boleh kembali duduk terlebih dahulu. Terima kasih. 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 masih kecil ini ini bercocok tanam gitu jadi dilapiskan dari keti kunyit dan juga dari aram lalu mungkin kita kesini dulu ini dari SMP Jakarta Islamic School Maria ini ada spirulina kalau nggak salah satu kewarnaannya lalu sini juara harapan dua ada priyampa ini kita melihatnya harus muter ya gitu ya ya kamu liatnya gambarnya puter ya jadi ini luar biasa sekali lalu saya selesaikan dulu yang disini ini juara harapan satu adik Aza ini lukisannya dari telur jadi kemarin pas sampai karya di note terus tolong bapak ibu semprot minyak wangi ya itu karena dari telur gitu nah ini selanjutnya Budi lagi bantuin gua ini ada gambar perwayangan lalu tadi yang disini juga menggambarkan bukili dan disini serah ya jadi ada kaunat imbuhan dan semuanya selamat menikmati selamat menikmati bagaimana ibu bumi juga harus menyelamatkan bumi kita cinta ini lalu selanjutnya juga Ashraf itu dari 255 Jakarta menggambarkan flora dan fauna gitu ya lalu nextnya ini SMP satu depo Sleman juga menggambarkan cekul unik dengan satu warna saja menggunakan topi ada flora dan fauna setelah menggambarkan alam sekitarnya serta desa-desa dan ini nextnya juara tiga dari Malang ini cukup representatif ya karena menggambarkan dua sisi ya sesuai dengan lukisan ini gitu jadi kayak menjadi lukisnya setengah kehancuran setengah tetap hidup gitu lalu next nextnya adalah Aisa Zuneta dari Jakarta sekolah ini juga guntingnya cukup baik itu pengkewarnaannya cukup padat gitu di dalam sebuah perkaryangan dengan merefleksikan apakah kita juga bisa menyongsek hari esok bersama penat-penat gitu ya gitu gitu baik lanjutnya nih juara harapan satu SMPN 2 Jepara dari ya Kayana cukup api sekali kayak membawa botol membawa botol air mineral gitu ya sedangkan di tengah-tengah di tengah-tengah isu kegundulan gitu kita kan terus menggunakan air mineral ya yang dan itu tidak terlepas gitu nah sebenarnya ya bagaimana itu nextnya kita akan terus menggunakan air mineral gitu nah lalu ini juara satu SMA Mahira dari SMA Lab School Jakarta ini viewer kewarnaan alami dan menggunakan spirulina gitu semua gagasannya dari SMA terlukiskan dari sebuah gambaran baik ibu pertiwi, planet, bumi, flora dan fauna sesuai dengan paparan yang sudah saya sampaikan di literasi anak SMA gitu gagasannya seperti apa tertuangkan 95% dilukiskan banyak seperti itu lalu nextnya adalah dari SMA Satu Batu Kalirin dia juga menggambarkan satu sosok perempuan karena di sini pasti menggambarkannya ibu bumi ya itu flora dan fauna nah lalu juara tiga itu Adizal dari Makassan Adizal cukup kuning ah ya ada warna kayak ya kamu menggambarkannya pakai jari ya langsung pakai oke cuma tanah ini tanah mungkin kalau di koreksi ya tanah tapi kan tanah itu mineral berbeda-beda warna ya jadi ada yang sedikit di hitam, ada yang coklat, dan lain sebagainya Adizal bener-bener mau ekspresikan diri gitu melalui jari-jarinya dan langsung dilukis juga ada bahwa ada tempat kayu bambu ya untuk ada detail-detail karya yang ini pakai bambu gitu ya oke baik selamat ya oke nextnya mungkin kita ke sini dulu ya teman-teman dari sini ini dari Palemba juga sama mereka sudah nge-frem sendiri gitu ya ini tentang flora dan fauna gitu dan ini juga gimana sih kita merajut jahit gitu dari Pontianak BNN BNN sebrang dari Immanuel Pontianak serta menggunakan koran bekas tuh lalu nextnya ini cukup api sekali juara dua Ega ya dari Bandung tangannya cukup terampil dan sangat detail sekali memukis menggunakan pensil karang gitu cukup detail sekali itu saya putar videonya berkali-kali mungkin saja juga belum tentu bisa gambar seperti Eja ya gitu lalu ini dari Bandung juga ini hitam-hitamnya itu tuh dibakar-bakar menggunakan api gitu jadi ada atraksinya kira-kira begitu adik ibu bapak sekalian saya lanjut yang ke sana sebelum pindah nah disini juga dari aku tuan nah mungkin adik-adik bisa lihatnya lucu sekali ini menggambarkan kota besar tapi di bawah biota laut kalau gitu seperti ada toplesnya gitu jadi memang gagasannya cukup unik nah lalu next sebelah saya ini yang harapan dua saya melihat adik Berylian ini menggunakan tepung beras jadi kenapa ini bisa pop-up tepung berasnya dicampur warna alami lalu dia tidak menggunakan kuas menggunakan pisau pisau di lukisan jadi dia ada gambar itu bertrekstur jadi sebenernya bapak ibu adik-adik kalian tepung beras juga sebenernya bisa gitu dipakai untuk sebuah gagasan dan berkarya gitu baik kita selanjutnya next ini dari Buleleng Kadek Restu juga menggambarkannya bagaimana merespon adik-adik ini juga bisa dapat berkotor-royang untuk bercocok tanam mengajak teman-temannya bercocok tanam lalu next ini ada iwa yang gede ini memang Bali cukup banyak ya yang sakit gitu ya bener-bener kepada pasal Maha Agung, Maha Yang Agung itu mereflexikan Rihita Pirana gitu yang dimana memang itu ajaran dari masyarakat Bali sendiri lanjut kita ini juga ada Tanjung Pinang SMA M1 itu tentang yang bawah ini menggunakan dua warna jadi yang satu itu menggunakan warna bunga telang lalu betul sekali bunga telang lalu di bawah itu menggunakan tanam dan kopi jadi ada dua posisi ya yang satu kehancuran yang atas itu kehidupan lalu yang ini adalah ikututroni dari pulele juga karena kalau ini ada sebenarnya dari kertas lalu ditempel itu menggunakan sabun tempelnya jadi ini agak sedikit timbul gitu ya seolah-olah seperti maju ya gambarnya gitu ini merefleksikan ada beberapa lah dia menggunakan paru-paru kita gitu karena kan ya kita kan udah rototok sekarang juga akan bermasalah oleh paru-paru kita lalu yang terakhir ini dari Bali juga kamu ya? ya nah ini dari kulit kacang kulit kacangnya udah ada rotot sedikit ya jadi ini menggambarkan apa? batu bolong jadi ini adik nikadek ya dari Denpasar ini juga menggambarkan satu bolong tapi menggunakan kacang kacang tanah ya kulit kacang dan di samping bapak ibu dan adik-adik sekalian merupakan adalah favorit juri itu dari Ibu Siti Ayu Jalantik dari Denpasar jadi memang Ibu Siti ini menggunakan media kayu bekas lalu ada pewarna-pewarnaan yang kami sendiri juga belum tahu dan mereka ada pacar Cina ada batu yang diambil dari laut lalu dia eksperimen sendiri gitu maka dari itu beliau juga menjadi juara favorit Dewan Juri dengan merefleksikan cerita perwayangan yang dari Bali nah sekian dari saya Bapak Ibu sekalian dan terima kasih banyak atas kehadirannya mohon maaf jika saya ada salah kata dan mudah-mudahan semuanya kita ini bergembira ya walau tidak ada juara tidak ada juara satu, juara dua tapi kita semuanya bersama-sama berbuat noloyok untuk kehidupan kita berkelajutan mari kita dapat menyongsong hari esok yang lebih baik terima kasih, selamat sore sudah, habis oh iya Bu, terima kasih Bu oh iya Bu, terima kasih Bu oh iya Bu terima kasih Bu oh iya 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 Bu Terima kasih telah menonton 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 Selamat 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 menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! banget karena udah bisa lihat dari dalam tadi. Bagus-bagus banget. Tepuk tangan buat ibu-ibu gurunya, buat bapak-bapak gurunya. Terima kasih juga buat Museum Basuki Abdullah dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mengadakan acara ini. Perkenalkan nama saya Meda Kau. Dan nanti ada juga teman saya Alex. Jadi kita mau nyanyi pada sore hari ini yang panas ya. Panas banget. Tapi aku mau coba mengadamkan suasana dengan lagu-lagu yang bawain. Oke, lagu yang pertama itu lagunya aku ciptain sendiri. Dan sama kayak di dalam ya kan karya-karya lukis yang dihasilkan dengan bertema alam. Nah ini lagu-lagu. Lagu-lagunya sih bukan tentang alam. Tapi aku terinspirasi dengan alam waktu itu bikin lagunya tuh judulnya The Other Side. Aku bikin waktu musim salju. Mungkin gak ada di sini. Tapi waktu itu aku lagi ke Eropa. Cuma temanku lagi mengalami namanya Winter Depression. Karena mereka gak punya matahari. Kita punya matahari ada 200 di sini kan ya. Nah kalau mereka gak punya sama sekali. Jadi kena Winter Depression, kena kesedihan yang mendalam karena tidak kena suatu zat yang dihasilkan oleh matahari. So aku tulis lagu ini. Judulnya The Other Side. Lagunya tentang bagaimana caranya ya supaya aku bisa bawa temanku ke sini menikmati matahari yang panas sering ini di Indonesia. Tapi bisa tetap bersuka ria gitu. Karena dia di sana gelap banget. Jadi jam 11 siang tuh masih gelap. Terangnya tuh jam 2 pagi. Daerahnya namanya Latvia di Eropa Utara tapi agak ke timur. Lagunya dalam bahasa Inggris judulnya The Other Side. And be by your side. When you think you are forgotten. I will take your hand and take you to The Other Side. On the sunny side. You won't have to search. From east to west. To find the best. Cause you've got me. When life takes you down. And bring you so low. When life takes you down. And bring you so low. Then you scroll down. And search for help. And I'll take your hand. And we will dance. On the sunny day. Of The Other Side. You won't have to search. I am love. For a little love. Cause you've got me. You've got me. You've got me. You've got me. And you'll see. You've got me. You've got me. Yeah, yeah. And we will dance. On the sunny day. On the sunny day. Of the other side. You won't have to search. You won't have to search. I am love. For a little love. Cause you've got me. Oh, you, you, you got me On a sunny day on the other side Cause you've got me On a sunny day on the other side That's it, the first song. Hello, Kegi. On the other side Yeah, While we're going to break up with Andri, so that it's not a long time. The art is to use all the senses, so the eyes are not used to use the listening to hear all this. Maybe you can call also this art. The second one, lagu yang kedua, ini lagunya sangat bermakna sekali buat aku, karena apa? Karena lagunya aku rekam di hutan. Jadi, kira-kira tiga tahun yang lalu, aku tulis lagu, again, lagunya bukan tentang alam, tapi lagunya ini direkam live waktu itu di hutan Belitung. Di Pulau Belitung. Udah kedengeran belum suara-suara air? Oh, udah ya? Oke. Nah, jadi waktu lagi rekaman, kita memutuskan untuk merekam di pinggir sungai, jadi ada suara air-airnya. Mungkin kalau teman-teman mau denger ya, judulnya lagunya sendiri, tapi tak sepi, udah ada di all the digital platform. Ada di Spotify, di Youtube, di iTunes, pokoknya semuanya udah bisa didengar. Dan lagu ini, bersama dengan teman-teman aku, aku merasakan betapa energi yang luar biasa dari alam. Energi yang luar biasa yang membuat, kita tuh dalam kreatif prosesnya tuh lebih bersinergi, dan bisa menghasilkan sebuah karya yang akhirnya kayak gak bisa terlupakan. This is the very moment yang aku merasa sangat tidak pernah lupa akan momen ini, karena bisa rekaman gak di studio, karena orang biasanya rekaman di studio terus dimasukin ke digital platform. But this one I recorded live with my friends di Kutam. Judulnya sendiri tapi tak sepi. Bukan sepi tapi sendiri ya, sendiri tapi tak sepi. Mungkin yang jomblo-jomblo disini ada gak? Atau pernah jadi jomblo? Nah lagunya ini tentang jomblo sih, jadi waktu itu memang nulisnya pas lagi jomblo, ya sekarang juga masih jomblo sih. But then, lagu ini sendiri tapi tak sepi, ngerasain banget sendiri, tapi dengan apa yang alam sediakan yang luar biasa banget, itu bisa jadi energi yang luar biasa buat setiap kita. Kita berdoa terus ya, supaya kita bisa jadi di dalam narasi di dalamnya, aku baca, we should be agent of change. apapun yang kita lakukan, we can be agent of change for this climate change. Semoga apa yang kita lakukan, yang teman-teman lagi usahakan juga, Museum Basuki Abdullah dan Kementerian Pendidikan, semoga bisa terus-menerus memberi dampak yang baik bagi iklim dan sekitar. Terima kasih. 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 This my friend yang akan tampil selanjutnya. Sebelum nanti kita berdua mau ada duet sih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, saya akan menghentikan diri saya. Saya Alex, dan saya akan menanggap banyak lagu untuk kalian. Sebenarnya tidak benar, mungkin dua atau tiga. Pertama, saya ingin berterima kasih untuk Museum Basuki Abdullah untuk mengundang Sofar Sounds untuk saya dan Kak Meda untuk menanggap. Jadi, bahasa aku tidak terlalu lancar sih. So, please bear with me, speaking English most of the time. I'm just going to play my first song. It's a single that I first wrote. Jadi, judulnya Indecisive. Di bahasa artinya labil gitu. Tapi enggak kayak cuaca di sini sih. Panas banget everyday. So, yeah. This is Indecisive, and I hope you guys like it. Yeah. 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 Alright. Alright. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Don't let them Terima kasih telah menonton 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 So here's Guna Manusia Kalau mau denger aslinya Di Youtube mungkin gak sama kayak gini Karena ini kita bikin sesyak Duh mungkin Aslinya ngerok banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Melanjutkan Melanjutkan Hora Perkara SELUK Осeng 道 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton t YanНе Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Make a better place for you and for me Make a better place Make a better place For you and for me Terima kasih 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 Terima kasih